Selamat malam teman-teman, kita bersyukur ya, boleh bertemu lagi setelah dua minggu ya, kita sibuk dengan kegiatan yang lain. Kita akan lanjutkan lagi studi dari kisah Rasul 6 dan 7 ya, malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang terus Engkau berikan, kami bersama-sama boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu dari berbagai lokasi di dalam Zoom ini, dan biarlah Tuhan baik penyampaian firman dan juga interaksi melalui tanya-jawab boleh sungguh memperlengkapi dan memperdalam iman kami. Biarlah kami sebagai individu dan gereja boleh semakin dikuatkan untuk setia sampai Yesus datang kembali. Berkati Tuhan acara kami dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, kita akan masuk ke dalam kisah Rasul 6 ya. Kita sampai di kisah Rasul 6 pada sore hari ini, saya akan share screen sebentar. Jadi kita akan membahas dua pasal sekaligus, karena memang tidak terlalu panjang kisah Rasul 6 meskipun tidak panjang, tetapi sangat-sangat penting, karena itu turning point gereja yang bertumbuh dan meluas. Kalau kita baca, kita buka alkitab kita dari kisah Rasul 6, kita tahu itu bagian yang terkenal mengenai pemilihan tujuh orang yang nantinya kita kenal sebagai diaken. Dan itu menjadi model bagi majelis dan juga pengurus gereja, yang membantu pelayanan di gereja selain tentunya oleh hamba Tuhan. Di dalam ayat pertama, kisah Rasul 6 dikatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbulah sungut-sungut diantara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah Bapak Ibu, pertama kita lihat dulu ya. Gereja itu dengan masalah tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang berkata, wah saya ke gereja itu banyak masalahnya. Saudara, gereja dengan masalah itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ketika gereja bertumbuh, itu pasti akan datang masalah. Termasuk gereja mula-mula yang kita anggap itu gereja ideal, yang sebetulnya sudah saya katakan, sebetulnya bukan gereja yang sempurna, nggak ada gereja sempurna di dunia, tetapi memang model kita adalah gereja mula-mula. Tapi gereja mula-mula sekalipun ketika mereka bertumbuh, bertambah jumlahnya, itu datang masalah. Jadi kita mesti ingat itu ya, gereja dengan masalah tidak bisa dipisahkan. Ketika gereja berkembang luas, akan datang penganiayaan. Nah itu satu masalah, betul? Kalau gereja tidak berkembang, nggak ada yang menganiaya. Kalau gerejanya melempem, tidak ada yang menganiaya. Tapi ketika gereja berkembang, bermisi, kemudian bersaksi, memberi tangan Injil, itu akan datang perlawanan penganiayaan. Jadi secara internal, gereja itu ada masalah dilanda ancaman perpecahan. Seperti kita baca tadi, ada komplain dari sebagian jemaat kepada jemaat lainnya. Nah kalau tidak ditangani dengan baik, kan pecah. Nah secara eksternal, kita sudah bicara dari kisah Rasul 4 dan 5, ketika Injil makin meluas, gereja semakin banyak orang percaya, datang penganiayaan. Nah jadi gereja dari pertama awalnya, Bapak Ibu, sudah ditekan dari luar dan dari dalam. Dari luar itu oleh penganiayaan, dari dalam itu oleh permasalahan. Tapi seringkali, Tuhan menggunakan perpecahan dari dalam dan penganiayaan dari luar untuk menjadi lompatan untuk penginjilan yang lebih luas. Nah ini menarik sekali. Kita lihat nanti. Di kisah Rasul nggak semata-mata kita belajar, oh gini kejadiannya, oh gitu kejadiannya. Kita bertanya what's next? Dari sini maksud Tuhan apa? Ternyata Tuhan menggunakan berbagai peristiwa, baik itu penganiayaan maupun masalah gereja yang bisa mengancam keutuhan, kesatuannya, untuk malah memperluas injilnya. Jadi gereja yang ditekan dari dalam dan dari luar itu meledak, berkeping-keping. Tetapi luar biasanya di tangan Tuhan, setiap kepingan atau serpihan itu berpotensi membawa injil ke berbagai tempat. Perhatikan ini Bapak Ibu ya, kita sebagai manusia punya kelemahan. Kalau kita bergereja itu, kita bisa punya perbedaan yang terlalu tajam, dan kita nggak bisa memanage perbedaan itu sampai berpecah. Dan kita berduka cita ketika gereja berpecah, ketika orang meninggalkan gereja berbondong-bondong, dan sebagainya. Tetapi kita nggak perlu putus asa juga. Karena setiap pecahan-pecahan serpihan itu, ternyata Tuhan pakai juga pada akhirnya untuk membawa injil ke berbagai tempat yang tadinya gereja tidak bisa jangkau. Jadi kita berduka cita, saat yang sama tidak hilang pengharapan. Jadi orang Kristen itu harus optimis terhadap gereja. Bagaimanapun torak-porandanya. Tetap kita menjadi jemaat yang setia melayani dan tekun. Karena ini yang kita akan pelajari dari kisah Rasul 6 dan 7, Bapak Ibu ya. Gereja mula-mula itu juga banyak masalah. Semakin bertumbuh, semakin bertambah masalah. Nah, sekarang kita melihat isu yang terpenting dari gereja yang bertumbuh ini adalah bagaimana tetap bersatu. Kan sudah dituliskan dalam kisah Rasul 2. Mereka tiap hari bersahati, bertekun dalam pengajaran Rasul, memecahkan roti, berdoa, dan sebagainya. Loh, jangan sampai nanti bertumbuh pecah. Maka ini penting sekali. Pertumbuhan gereja memang membawa yang disebut growing pain. Sudara tahu ya, kalau anak remaja itu, kenapa anak remaja itu tingkah lakunya sangat lain, moodnya sangat lain, itu badannya nggak enak. Kalau anak yang tiba-tiba tinggi, saya tahu ada anak pria yang tiba-tiba tinggi ketika dia remaja, itu sendi-sendinya sakit semua. Karena itu growing pain. Jadi ketika orang bertambah tinggi, itu dia sakit sendinya. Karena ditarik begitu kan, kira-kira seperti itu bahasa. Bahasa saya begitu ya, bahasa kita. Bahasa medisnya tentu ada bahasa sendiri. Tapi ada istilah, ada fenomena yang namanya growing pain, saudara sekalian. Semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita mengalami kesakitan. Ketika kita kecil, mama, papa sediakan makanan. Ketika kita sudah berdiri sendiri, bekerja, ya ada pain-nya dong, kita mesti cari makanan sendiri. Begitu kan, orang tua tidak bisa lagi sediakan. Mereka juga sudah lanjut usia. Tapi itu part of growing gitu loh. Ya itu bagian dari pertumbuhan. Tidak bisa lagi enak. Tidak bisa lagi santai-santai. Harus mikir makan pagi apa, makan siang apa, makan malam apa. Begitu kan, anak yang keluar negeri misalnya. Begitu kan, itu kan mengalami growing pain. Dia bertambah independen, bertambah dewasa, mandiri. Tapi dia harus atur semuanya sendiri. Karena orang tua tidak bersama dengan dia. Begitu kan. Nah demikian pula dengan gereja. Bertambah besar gereja, bertambah banyak generasi muda, itu bertambah kompleks masalahnya, Bapak Ibu. Jadi gereja bertambah besar, karena mencakup lebih banyak jenis orang. Pasti, kalau gereja bertambah jumlahnya itu, mau 10, 20, 30, 40, begitu kan, itu kan yang datang tidak sama semua. Gak mungkin yang datang hanya remaja, yang datang hanya orang tua. Kan jarang begitu. Ketika bertambah itu, ya bertambah secara jenisnya, beraneka ragam. Nah di gereja mula-mula, gereja original itu kan memang mayoritas bahasa Ibrani. Karena lokasinya di Yerusalem, dan itu senternya Israel. Jadi bahasa yang dipakai ya bahasa Ibrani. Tetapi, Bapak Gusdara sekalian, banyak juga orang yang besarnya di luar Israel, Palestina. Nah mereka memang pada umumnya berbahasa Yunani. Biasa orang Yahudi di Afrika, di Turki, di Mesir. Kan mereka kangen juga kepada Yerusalem, rumah tangga, kampung halaman. Ya mereka pulang ke sana. Mereka pulang jadi Kristen, beribadah. Nah tapi kan bahasa mereka gak bisa diganti. Mereka sudah biasa bahasa Yunani kok. Seperti anak-anak kita yang sekolah di luar negeri, puluhan tahun begitu ya, lima, enam tahun. Ya belum tentu, apalagi sekolah internasional dari Jakarta, dari Indonesia. Belum tentu mereka bisa fasi ngomong Indonesia. Memang itu faktanya. Gak ada bilang baik atau tidak baik ya Bapak Ibu. Memang di mana orang dibesarkan, ya begitu yang dia biasa. Dan tidak ada gereja yang tidak punya masalah. Tentunya kecuali gereja mati ya Bapak Gusdara sekalian. Kalau gereja mati, gak ada masalah karena gak ada kehidupan. Begitu kan. Nah perbedaan yang memecah gereja, yang kita harus anam-amati di sini, seringkali itu bukan perbedaan doktrin dan etika. Ini kan masalahnya apa di kisah Rasulullah? Bukan doktrin. Mereka semua percaya pada doktrin yang sama. Bukan etika. Mereka juga percaya. Boleh gak boleh itu sama dari Alkitab. Tapi kan yang jadi bisa memecah ini kan perbedaan budaya, perbedaan taste, perbedaan kebiasaan, perbedaan style musik, begitu ya. Gereja setahu saya, hanya satu dua ya berpecah karena doktrin dan etika ya. Oh gereja utama pro-homoseksual. Maka yang ini pecah. Ada, tapi gak banyak Sudara sekalian. Yang banyak itu berpecah karena beda musik. Nah musik kan tidak masuk sorga neraka. Tapi pecah. Yang ini maunya hanya alat musik tradisional. Yang ini tidak mau tradisional. Pecah. Ada perbedaan budaya. Kenapa yang jadi majelis gitu. Orang-orangnya dari situ semua. Begitu kan. Kita tidak terwakili. Begitu kan. Pecah. Ya kan menuntut ada gereja sendiri. Masalah taste. Begitu kan. Dan sebagainya. Jadi sebenarnya gereja itu banyak sekali pecah. Bukan karena faktor doktrin dan faktor etika. Jadi contoh. Dalam kisah Rasul 6. Orang berbahasa Ibrani memang mereka lebih eksklusif ya Bapak Ibu ya. Karena mereka lebih tradisional. Mereka lebih konservatif. Jadi kalau ketemu orang itu apalagi bahasanya gak sama. Gak gampang menyapa. Begitu ya. Wah sombong ya jemaat Ibrani ya. Eksklusif pokoknya sama mereka. Ya memang begitu mereka Bapak Ibu. Mereka memang begitu. Orang Yahudi ya. Ribuan tahun seperti itu. Wah sedikit-sedikit menghakimi ya. Mereka kayaknya memandang orang lebih rendah. Ya itulah budaya mereka. Mereka ribuan tahun dididik oleh nenek moyang. Mereka seperti itu. Di luar kami kafir ya. Di luar kami itu rendah inferior ya. Kamilah bangsa terpilih. Orang jadi Kristen kan itunya gak langsung hilang. Apai gereja baru ya kan. Nah demikian pula kalau kita bawa ke zaman kita ya. Ada gereja yang berpecah karena tidak sepakat jenis musik. Apa yang digunakan dalam ibadah. Hym apa. Kontemporer. Itu aja bisa pecah. Ya tapi kita puji Tuhan ya. Gereja GKY bisa ya menavigate, melewati tuntutan zaman ini dengan baik ya. Sehingga bisa diakomodasi semua kebutuhan. Tapi tidak semua gereja seperti itu Bapak Ibu. Kan ada gereja yang sampai wah berperang soal worship. Sehingga disebutnya worship war. Loh orang kok ibadah malah perang. Iya. Perang ibadah. Worship war. Musik aja ribut Bapak Ibu. Nah itu loh. Jadi ketika gereja bertumbuh dan juga kemudian ingin mengikuti perkembangan zaman bisa timbul gesekan, bisa timbul ketegangan. Tetapi sebetulnya apa dan bagaimana sih kita menghandle perbedaan itu supaya gereja bukannya bukannya tambah lemah tapi tambah kuat dan tambah maju. Yang kedua yang bagian sih di kisah Rasul 6 ini kita lihat kita belajar bahwa para rasul, para pimpinan gereja itu up to date dengan masalah utama gereja. Ini penting. Up to date Bapak Ibu ya. Karena sekarang bahasanya bukan cuma satu. Bahasa Ibrani plus Yunani. Yunani sudah masuk gereja. Kita gak bisa berkata oh zaman saya dulu gak ada bahasa Yunani. Iya tetapi sekarang mayoritas sudah bahasa Yunani. Begitu kan. Jadi para rasul juga up to date ya dengan masalah utama gereja. Masalah yang muncul itu apa? Ada ketegangan antara janda-janda yang berbahasa Ibrani dan Yunani. Backgroundnya gimana sih Bapak Ibu bisa muncul begini? Banyak orang Yahudi yang tadinya hidup di luar Israel di hari tua pindah ke Yerusalem. Karena bagaimanapun orang enakan pensiun di hari tua di tempat kelahirannya ya. Jadi orang Indonesia sudah ke Amerika ke Jerman ke Australia hari tua banyak yang ingin kembali ke Indonesia. Banyak kenangan di sana. Orang Yahudi juga demikian. Sudah cari uang sudah berbisnis sudah sukses pada hari tua mereka mau pensiun di Yerusalem. Tapi problemnya kan satu mereka terbiasa bahasa Yunani. Begitu kan. Dan tidak sedikit mereka yang pindah karena suami sudah meninggal. Nah suami sudah meninggal terasa asing di negeri asing. Maka pulang. Masih ada sanak saudara dan teman. Nah sehingga banyak janda Bapak Ibu. Banyak janda. Dan ini menjelaskan banyaknya jumlah janda di dalam gereja. Nah sayang sekali janda-janda yang pulang ini memang bahasanya sudah terbiasa Yunani. Sehingga waktu mau ke persekutuan ibu persekutuan wanita ikut KW begitu kan. Tidak connect begitu. Bahasanya tidak ketemu Bapak Ibu. Nah ada hambatan bahasa dan miskomunikasi dan misunderstanding. Jadi orang bisa merasa waduh saya kok disalah mengerti dan sebagainya. Nah akibatnya mereka janda-janda Yunani terabaikan soal makanan karena masalah bahasa. Jadi janda-janda Ibrani atau jemaat Ibrani memang agak-agak eksklusif. Begitu ya tidak terlalu banyak mengomong dengan orang yang beda bahasa. Sedangkan janda-janda Yunani juga tidak bisa berbicara dengan lancar karena mereka bahasa Yunani. akibatnya tidak ada yang dengarkan mereka. Mereka tidak terlayani mereka komplain akhirnya Bapak Ibu. Istilah komplain di sini seperti Israel di Padanggurun. Mereka marah-marah begitu. Tetapi perhatikan komplain sekelompok jemaat itu tidak boleh diabaikan atau dihina. Para rasul bijaksana sekali. Tidak ada diantara mereka yang berpikir begini. Ah biarin aja. Salah sendiri. Kenapa tidak bisa bicara bahasa Ibrani. Tidak ada. Para rasul tidak bersikap demikian. Mereka up to date dengan masalah jemaat. Dan mereka itu tidak meremehkan isu apapun. Termasuk masalah isu makanan. Para rasul tidak berkata begini. Ah cuman masalah makanan. Emangnya orang sampai mati kalau tidak dikasih makan. Jangan seperti itulah. Tidak begitu juga Bapak Ibu. Mereka sangat up to date dengan masalah gereja dan mereka tidak meremehkan isu ini. Karena mereka sangat menjunjung tinggi kesatuan dan keutuhan gereja. Jangan sampai masalah makanan mengancam kesatuan dan keutuhan gereja. Itu tidak worth it. Makanan berlimpah kok. Tidak kurang dana. Tapi ini masalah pembagian dan distribusi. Kalau ada sekelompok orang, sekelompok janda yang terabaikan kita harus up to date. Kenapa bisa terabaikan. Itu masalah bahasa hambatan komunikasi. Nah kalau begitu harus ditangani dengan bijaksana. Karena tidak worth it gereja berpecah hanya karena makanan. Jadi salah ya. Misalnya ada orang berpikir begini. Ah cuman masalah makanan gak penting lah. Kita urusan yang lebih yang lain lebih penting kok urusan rohani. Betul rohani lebih penting dari makanan. Tapi kalau tidak ditangani dengan baik yang kurang penting ini bisa memecah gereja. Itu bahayanya Bapak Ibu. Tidak ada isu remeh dalam gereja. Semua isu itu meskipun ada prioritas rohani, psikologi, jasmani tetap harus di handle dengan up to date dan bijaksana. Karena kita tidak mau masalah yang sebetulnya bukan prioritas bukan paling utama justru memecah keutuhan jemaat. Dan para rasul diberikan hikmat mereka langsung tahu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari solusi. Perhatikan ini. Ketika muncul masalah para rasul mencari solusi bukan cari kambing hitam. Artinya begini. Para rasul ketika muncul masalah ini mencari solusi bukan mencari kambing hitam dalam pengertian apa? Siapa ini yang bagikan makanan? Siapa yang layanin makanan? Ya para rasul. Kenapa sampai nggak bisa kebagian jemaat yang berbahaya janda-janda berbahaya ini rasul-rasul diskriminasi atau ini jemaat tidak bantu hamba Tuhan ini pasti ada orang yang salah. Nggak ada cari kambing hitam begitu. Kalau cari kambing hitam begitu gereja nggak maju Bapak Ibu. Ketika ada masalah cari solusi jangan cari siapa yang salah siapa penyebabnya. Kalaupun kita tahu siapa penyebabnya juga nggak perlu lama-lama di situ ya kita segera cari solusi. Kan seringkali kan orang saling menuding begitu ya di dalam ketika suatu masalah muncul di gereja. Ini siapa nih? Kenapa tadi makanan sampai nggak cukup nih? Siapa yang ambil keputusan soal milih makanan jumlahnya 200 atau 300 ini? Siapa? Belinya dari mana? Kita nggak perlu. Kita bukan jadi seorang investigator atau seorang penyidik di dalam gereja. Kita cari kambing hitam. Oke bagaimana caranya supaya lain kali semua orang bisa dapat makanan. Kan begitu ya seperti itu yang para rasul lakukan. Nah yang para rasul lakukan adalah mencari solusi. Dan yang kedua mereka lakukan apa? Kita mesti tegaskan kembali prioritas seorang hamba Tuhan itu apa? Prioritas seorang rasul itu apa? Kami utamanya melayani firman dan doa. Bukan kami tidak mau melayani meja. Bukan kami tidak mau bagikan makanan. Tapi jemaat sudah tambah banyak. Kami lebih kewalahan. Dan ada yang nggak kebagian makanan. jadi tidak boleh sampai kami mengabaikan firman dan doa. Tapi tidak boleh juga komplain itu diremehkan dan nggak dianggapi. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti fokus kepada kebutuhan jemaat. Dalam hal ini jemaat butuh apa sih? Butuh orang yang punya managing skill. Keterampilan managing dana. Di sini nggak cuma masalah bagiin makanan Bapak Ibu. Mengelola uang persembahan. Karena untuk membeli makanan membeli makan begitu banyak janda kan masih pakai uang. Nah uang itu kan nggak sedikit. Uang itu mesti mengelola. Maka disebut penuh dengan hikmat. Ya istilahnya trapezais ya dalam bahasa Yunani. Trapezais itu melayani meja di dalam atas meja itu juga bicara uang. Funding itu. Jadi ini food budget ya. Budget makanan Bapak Ibu. Nah kenapa bisa perlu hikmat demikian? Karena kita tahu backgroundnya orang percaya menjual properti dan macam-macam mempersembahkan kekas utama yang dimanage oleh para rasul pada waktu itu. Para rasul mau membantu mereka dipercaya mereka jujur mereka tidak korupsi tetapi ketika uang tambah banyak yang dibelanjakan mesti banyak untuk membeli makanan para rasul bilang kami prioritasnya adalah firman dan doa. Kami nggak mungkin jadi akuntan. Kami nggak mungkin jadi seorang yang mencatat pengeluaran pemasukan kredit debit. itu kami lakukan kalau gereja cuma 20 orang. Kami mau bantu. Kami 12 bisa bagi tugas tapi kalau jemaat sudah 3.000-4.000 seperti dikatakan 20.000 bagaimana kami manage? Semua orang mau dilayani rasul. Saya maunya piring saya diambilin sama rasul Petrus karena saya percaya dari tangan dia itu ada berkat. Saya maunya piring saya dipegang oleh rasul Matius dari tangan dia ada berkat. Begitu kan? Ya para rasul bilang kami nggak mungkin bisa ya. Nah setelah itu para persembahan ini memang digunakan untuk membantu orang percaya yang memerlukan. Nah melewati waktu banyak orang dapat kerjaan Bapak Ibu ya melalui fund dana-dana ini. Yang tersisa siapa yang nggak bisa kerja? Janda. Tidak ada istilah wanita karir pada zaman itu. Semua orang bisa bekerja kecuali para wanita. Karena nggak ada namanya wanita karir ya kecuali dia dari kalangan ningrat. Begitu kan? Dia memang dari keluarga yang kaya. Sehingga memang mayoritas uang-uang ini adalah untuk melayani janda. Nah dana utama gereja ini akhirnya lebih banyak untuk para janda. Dan itu memang Tuhan pimpin mereka lakukan dengan baik sekali. Tidak ada yang terabaikan. Cuman ada satu masa yang berbahasa Yunani nggak kedapatan makanan. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah apa artinya mencari solusi? Bukan kambing hitam. Para rasul menyadari memanage uang itu tidak simpel. Kalau dikerjakan oleh rasul itu mengambil banyak waktu persiapan firman Tuhan dan doa. Nah Bapak Ibu memang gereja dimanapun saja perlu bijaksana dengan jumlah pekerjaan, jumlah tugas yang dipercayakan kepada para hamba Tuhan ya. Karena para hamba Tuhan bisa tentunya melakukan banyak hal ya. Para hamba Tuhan bisa bantu mengajarkan ini, mengajarkan itu, hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan Alkitab dan kerohanian. Tetapi harus diingat semua hamba Tuhan itu panggilan utamanya prioritasnya memang adalah firman Tuhan dan doa. Kalau mereka ada waktu ekstra, mereka take care keluarga dan juga tentu mereka take care hal-hal lain. Begitukannya keluarga sih harus dan hal-hal lain juga ya tentu kalau mereka ada waktu ya mereka pasti akan melakukannya. Tetapi memang kalau sampai terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan yang tidak langsung sampai melalaikan prioritas, nggak bisa persiapan khotbah, nggak ada waktu, nggak bisa, nggak ada waktu tangan berdoa ya. ya itu memang salah sih ya. Jadi memang kita mesti memastikan para hamba Tuhan dimanapun mereka melayani tetap ada waktu persiapan khotbah, tetap ada waktu mereka dengan tenang berdoa dan memimpin keluarga mereka. Nah ini Bapak Ibu ya, kelemahan karena keterbatasan sebenarnya bukan dosa. Jadi ini bukan sesuatu yang dosa. Oh ini para janda tidak terlayani. Ini dosa ini. Para rasul nggak melihatnya demikian. Kalau tidak ditindaklanjuti ya dosa. Tetapi masalah itu sendiri muncul jangan dianggap itu dosa. Itu memang keterbatasan manusia karena jumlah orang bertambah banyak ya. Jadi yang disebut dengan kegagalan atau kelalaian melayani sebagian jemaat itu adalah karena tidak ada pengalaman dengan gereja besar dan jemaat yang beraneka ragam. Jadi jangan melulu semua masalah di gereja dilihat masalah moral. Benar salah. Begitukannya. Oh ini gereja berdosa ini. Masa janda-janda bermaksud Yunani nggak dikasih makan. Nggak. Gereja ini sedang belajar bagaimana melayani jemaat yang lebih beraneka ragam dan lebih besar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sekali lagi kita tidak percaya pada dualisme pelayanan rohani versus jasmani. Oh hamba Tuhan hanya rohani. Nggak mau tahu yang lain. Nggak. Kita nggak percaya begitu. Semua pelayanan baik firman maupun teknis masalah bangunan sound system itu bersifat rohani kok pada akhirnya kalau dalam gereja. Tapi dan ini tidak boleh dilihat sebagai spesialisasi profesional. Oke kalau bagian firman dan doa kamu ke hamba Tuhan. Kalau bagian lain kamu nggak usah. Sedara kita juga nggak percaya pada spesialisasi begitu. Majelis juga bisa menjelaskan firman Tuhan. Aktivis guru sekolah minggu juga bisa mengajarkan firman Tuhan. Nggak ada spesialisasi profesional begitu. Nah kita sama-sama bekerja bersama. Cuman memang ama ini adalah masalah prioritas. Ya kan? Kalau untuk hamba Tuhan prioritasnya firman dan doa plus yang lain. Tapi itu yang utama firman dan doa. Kalau untuk diaken atau majelis itu masalah teknis. Apakah itu dana pengelolaan uang apakah itu pengelolaan pemeliharaan gedung apakah itu perencanaan budget dan sebagainya. Nah itu itu prioritas. Bukan berarti hamba Tuhan nggak bisa ngomong soal itu. Bisa. Dan bukan berarti majelis nggak bisa ngomong soal firman Tuhan. Tentu bisa. Tapi kita bicara prioritas Bapak Ibu. Nah prioritas para rasul adalah firman dan doa. Bukan berarti sekali lagi hanya terbatas itu. Nggak. Kalau ada waktu ekstra mereka pasti mau bantu melayani meja. Pasti. Orang mereka hatinya pelayan kok. Begitu kan? Pasti ya. Tapi yang dimaksud dengan prioritas berarti tidak boleh dilalaikan. Nah itu ya penting prioritas. Dan perlu dibantu untuk hal-hal lain yang bisa mengambil banyak waktu firman dan doa. Sebab itu sejak gereja mula-mula ini mulailah orang terbentuk dalam perjalanan sejarah nggak cuma hamba Tuhan tapi harus ada penatua. Maksudnya harus ada di akhir. Begitu ya. Itu cikal bakalnya dari sini Bapak Ibu. Karena Tuhan memberkati gerejanya dengan pertumbuhan yang sangat besar. Perlu bagi tugas. Perlu ada orang yang punya panggilan yang bermacam-macam untuk membangun gereja Tuhan. Nah ini yang dilakukan berikutnya. Jadi mereka mencari solusi bukan kambing hitam maka mereka menemukan solusinya. Yaitu apa? Harus ada pembagian tugas. Jadi tantangan itu sebetulnya berkat kalau dipikir-pikir. Kalau tidak ada tantangan orang nggak kepikir ada pembagian tugas ini. Tapi dengan ada tantangan ada pembagian tugas yang indah. Pelayanan para rasul adalah menjadi gembala, penginjil, menjadi guru, menjadi konselor. Di dalamnya ini kan boleh dikatakan kebutuhan rohani, fisik, materi juga termasuk di sana. Pasti kan juga membantu secara pribadi. Orang yang susah juga dari kantong mereka juga mereka mungkin membantu kan. Cuma nggak dicatat di Alkitab secara langsung. Dan mereka sudah sangat sibuk Bapak Ibu. Dan ketika gereja itu bertambah harus ada pembagian ulang tugas sesuai dengan panggilan dan karunia. Nah kita bicara apa di sini? Kita bicara manajemen organisasi. manajemen organisasi gereja jangan diremehkan meskipun itu bukan yang terpenting Bapak Ibu tetapi itu bisa menentukan kondusif kepertumbuhan rohani satu gereja. Ketika ada pembagian tugas yang baik, yang berimbang itu pasti gereja bertumbuh. Ketika ada satu bagian yang terus dibebani dengan pelayanan yang lain diem saja. Yang dibebani hanya bagian itu udah nggak sehat. Perlu ada manajemen organisasi yang baik sehingga merata begitu ya gereja berapa ukurannya apakah 500, 300, 1000 itu dibagi dengan merata tugas-tugasnya ya. Wah itu baik sekali. Seperti yang kita lihat di kisah Rasul 6 ini. Baik sekali Bapak Ibu. Nah para Rasul meminta jemaat pada akhirnya apa? Menunjuk tujuh orang dari antara mereka. Memang belum ada jabatan diaken tapi sudah ada istilah diakonos. Yang artinya menjadi pelayan meja. Begitukannya melayani. Kita sebut saja diaken lah. Kita nanti akan punya jabatan diaken kan di dalam sejarah gereja. Nah hikmat para Rasul ini luar biasa Bapak Ibu ya. Perhatikan komplainnya dari mana? Komplainnya dari janda yang berbahasa Yunani. Kalau begitu tunjuk tujuh orang ini dari mana? Ya harus yang bahasa Yunani. Jangan tunjuk tujuh orang bahasa Ibrani. Gak bisa ngomong nanti. Nah makanya Petrus dan kawan-kawan berkata tunjuk tujuh orang dari antara kamu. Artinya yang berbahasa Yunani. kalau satu gereja di Jawa punya pos di Kalimantan tentu diakennya dari Kalimantan. Jangan dikirim dari Jawa. Begitu kan? Kalau satu gereja ada di Jawa punya misalnya gereja cabang di Papua ya pilih diakennya ya dari Papua yang bisa berbahasa setempat. Ini bijaksananya para rasul. Kontekstual sekali mereka dalam mengambil keputusan. Pilih tujuh orang dari kamu. Bukan oh gak bisa harus kami yang berbahasa Ibrani yang gak kena Bapak Ibu masalahnya kan masalah komunikasi bahasa. Paling efektif untuk membagikan makanan mereka yang satu bahasa. Karena itu tunjuklah tujuh orang berbahasa Yunani. Tapi memang selain bahasa syaratnya adalah apa? Penuh roh kudus dan hikmat. Nah ini penting. Jadi ada kualifikasi objektif tetapi begini tetap berdoa dan terbuka kepada pimpinan roh kudus. Kami minta kamu cari yang semua dari antara kamu bahasa Yunani penuh roh kudus dan hikmat tapi juga mereka berdoa. Karena gak tahu siapa tujuhnya kan? Dan apakah diterima jemaat? Itu dia. Kalau sudah pilih tujuh pun diterima jemaat gak? Bapak Ibu ya. Nah proses pemilihannya memang bijaksana sekali. Melalui doa melalui kualifikasi dan tentunya menampung usulan dari jemaat. Sehingga ketika ditunjuk tujuh orang itu disebutnya usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Nah ini bagus sekali. Gereja yang tadinya terancam terpecahkan soal makanan sekarang lebih kompak. Karena para rasul dengan hikmat roh kudus mengambil keputusan yang tepat. Satu prioritas kami firman dan doa. Kedua tunjuk tujuh orang dari antara kamu yang bahasa Yunani. yang tapi juga penuh roh kudus dan hikmat. Dan mari kita berdoa dan hadapkan mereka ke jemaat. Tolong jemaat kasih masukan. Oh jemaatnya senang semua. Ditunjuk tujuh diaken. Wah luar biasa ini. Kita gereja yang hidup di abad 21 bisa belajar banyak dari proses pengambilan keputusan para rasul. Bapak Ibu kalau kita lihat waktu itu kan mereka belum ada internet belum ada TV belum ada survei lewat WhatsApp begitu ya. Belum ada angket begitu kan. Belum ada jajak pendapat. Bagaimana mereka bisa menghandle ribuan jemaat begitu. Yang kebutuhannya kita gak tahu ya. Persisnya ratus sampai ribu yang berbahasa Yunani begitu kan. Tetapi kan tidak mudah ya. Tetapi puji Tuhan ya. Mereka dengan rendah hati melayani kebutuhan jemaat dan Tuhan berkati. Sampai jemaat itu oh ya ini kita stay di gereja ini. Kita kita merasa gereja ini Tuhan berkati dan kita bertumbuh dan kita terlayani di sini. Jadi lebih baik gereja itu ya malah ya. karena ada pembagian tugas pelayanan yang yang baik Bapak Ibu ya. Dan satu hal yang kita belajar juga dari sikap para rasul ini apa Bapak Ibu? Mereka itu punya respon yang sehat dan balance. Artinya begini sebetulnya kan komplain komplain jemaat janda-janda berbahasa Yunani kan sebenarnya semacam kritik ya. Jadi mereka mengkritik para rasul dong yang membagikan makanan selama ini siapa? Para rasul. Berarti waktu mereka komplain kami tidak dilayani komplainnya kepada siapa? Kepada para rasul hamba Tuhan. Para rasul bisa aja berkata begini kalian tuh gak boleh mengkritik rasul Kristus loh kami ini dua belas saksi mata Kristus kami ditunjuk oleh Yesus Kristus kamu tidak boleh mengkomplain kami loh oh tapi tidak para rasul tidak take it personally mereka tidak tidak merasa tersinggung mereka cuma melihat ayo kita cari solusi ini memang sesuatu yang kita belum bisa layani karena selama ini kita fokus hanya bahasa Ibrani begitu kan bahasa kita tetapi yang mungkin kita ini Tuhan mau kita juga kembangkan harus melayani yang lain yang bukan berbahasa Ibrani meskipun mereka minoritas nah itu loh jadi pimpinan gereja pada waktu itu para rasul ya awal zaman sekarang kan majelis hamba Tuhan itu kan membentuk satu pimpinan tapi zaman itu kan cuma para rasul pimpinan gereja itu belajar berespon terhadap kritik atau masukan atau komplain dengan cara yang sehat Bapak Ibu jadi bagaimana respon yang sehat itu bijaksana lihat akar masalahnya apa tidak lihat perasaan begitu ya kok tidak menghargai rasul Kristus ya tidak tahukah mereka kami tiga setengah tahun digembleng sama Kristus ya kami sampai dikejar-kejar padahal Yesus disalib enggak mereka tidak tidak lihat ke sana itu bukan masalah utama mereka merespon dengan bijaksana akar masalahnya apa oh masalah bahasa oke kemudian mereka juga menyelesaikannya dengan kontekstual yaitu apa tidak memukul rata semua situasi jemaat dengan satu solusi masalahnya ini dimana masalahnya kan yang berbahasa Yunani bahasa Ibrani enggak ada masalah enggak usah dikutakatik enggak perlu enggak perlu kita merespon ini dengan universal oh pokoknya kalau Yunani begini Ibrani mesti begini enggak harus gitu juga Bapak Ibu masalah ini komplain ini munculnya dari Yunani maka pilih diakennya dari Yunani begitu kan oleh sebab nah ini tujuh orang Stephanus, Filipus, Prokorus, Nicanor Timon, Palmenas, dan Nikolaus ini semua nama Yunani dan mereka pasti bisa berbahasa Yunani secara suku mungkin mereka Yahudi tapi mereka bisa berbahasa Yunani Bapak Ibu ya nah jemaat mayoritas menunjuk yang bahasa Ibrani menunjuk tujuh diaken dari jemaat minoritas yang minoritas bahasa loh ya disini untuk memperhatikan jemaat minoritas itu luar biasa kalau kita bibir luar biasa tujuh diaken itu dari bahasa minoritas loh bukan bahasa mayoritas kenapa? karena muncul masalah disitu para rasul enggak bisa menghandle itu harus tujuh diaken membantu bahasa Ibrani para rasul bisa handle karena mayoritas kan mereka bisa handle enggak ada masalah nah jadi penyelesaian masalah itu bersifat kontekstual dimana masalahnya? ya disitu diselesaikan enggak usah melebar kemana-mana Bapak Ibu dan bijaksana dan proporsional begitu kan disitu perlu kita cari dari situ nah ini kita belajar itu gereja yang sehat adalah ketika para pimpinan dan mereka-mereka yang dipercayakan Tuhan posisi itu pelayanan pengambilan keputusan bisa bersikap dengan berespon dengan bijaksana dan kontekstual terhadap masukan kritik atau komplain memang tidak mudah begitu saya katakan saya juga pernah mendapat komplain begitu kan Bapak selama ini kok tidak mengerjakan A atau B begitu kan saya belajar saya mengatakan oke ini ada satu kebutuhan saya bisa memilih untuk merasa kamu kok tidak menghargai ya saya sudah usaha saya usaha tidak begitu Bapak Ibu meskipun pikiran perasaan itu tetap sempat lewat tapi saya pikir kalau orang sampai komplain berarti kan ada kebutuhan oh iya apa yang bisa saya lakukan yaudah saya mencoba memang pada awalnya tidak gampang Bapak Ibu tetapi saya kira semua kita yang dipercayakan oleh Tuhan apapun kepercayaan Tuhan sebagai orang yang mengambil keputusan di dalam pelayanan kita bisa menerima masukan dengan bijaksana dan tetap itu adalah panggilan Tuhan untuk kita melayani lebih baik melayani kebutuhan cemat lebih baik dan yang kita belajar di sini juga apa Bapak Ibu respon yang sehat dan bijaksana itu membuat mission and ministry berjalan bersama mission and ministry berjalan bersama mission itu keluar ministry itu kepada jemaat pembagian tugas ini begitu begitu bijaksananya yang Tuhan berkati sehingga apa yang pertama maksimal para rasul itu sekarang bisa maksimal di dalam pelayanan firman dan doa karena memang sudah ada tujuh diakin yang membantu pelayanan meja ya bukan berarti para rasul tidak ikut sama sekali ya ikut tetapi mereka mereka utamanya tidak mengambil waktu firman dan doa yang kedua bersifat whole setiap jemaat berpartisipasi ya bukan jadi penonton begitu kan jadi tadinya kan tidak ada tujuh orang ini tujuh orang ini cuma jemaat yang ikut ibadah saja tapi sekarang tujuh mereka juga aktif melayani ya berarti kan mereka lebih banyak yang aktif melayani jadi secara menyeluruh ya dan pada akhirnya apa bertumbuh bersama-sama bertumbuh bersama jemaat berbahasa Yunani merasa terlayani dan puas dan diberkati dan mereka juga bersuka cita di gereja dan saat yang sama expansion gereja itu bertambah Bapak Ibu ya kalau kita baca ayat yang kesetujuh ini berkat Tuhan bagi gereja yang berespon dengan bijaksana kepada masalah firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya luar biasa masalah itu bisa membangun atau menghancurkan satu gereja tetapi gereja yang sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan pasti masalah itu akan membangun dia membangun gereja itu maka gereja mula-mula ketika ada masalah ini yang bisa mengancam perpecahan namun diresponi dengan rendah hati dan bijaksana tambah banyak yang bertobat malah sampai disebut para imam saudara sekalian para imam ini kan tokoh agama mereka ini kan orang-orang yang paling anti ya kepada gerakan Kristen pada waktu itu ya tapi banyak imam ini yang jadi percaya nah ini luar biasa ya nah kita harus melihat antara mission ministry ini seimbang berjalan bersama ya kesatuan dan pelayanan gereja itu dijaga dengan tetap bersikap fleksibel yaitu apa maksudnya fleksibel beradaptasi dengan perubahan situasi kalau kita kurangnya di dalam mission kita tinggalkan mission kalau mission sudah bagus yang kurang ministri kita tingkatkan ministri ya jadi luar dalam kita jaga begitu loh harus ada keseimbangan antara ministri ke dalam dan mission keluar gereja yang hanya ministri mengabaikan misi ya itu akan melempem gereja yang hanya misi mengabaikan kebutuhan jemaat itu juga kehilangan anggota karena gak dilayani jemaatnya Bapak Ibu ya nah itu sebabnya kita percaya pada slogan ini let us reach the loss without losing the reach ya mari kita menjangkau yang terhilang tanpa kehilangan yang sudah terjangkau ya kan nah ini penting ya jadi reaching the loss without losing the reach ya ada misalnya contoh gereja yang wah acaranya keluar terus ya mission terus ya ya nama-nama yang di dalam merasa kok kami gak dilayani begitu kan cari gereja lain jadi sambil dia menjangkau yang terhilang dia kehilangannya di dalam nah itu loh jadi jadi kita mari menjangkau yang terhilang tanpa kehilangan yang dijangkau Bapak Ibu ya dan Tuhan memberkati gerejanya ya dengan solusi yang bijaksana dan kontekstual yang para rasul lakukan dan lebih dari itu kita lihat kisah gereja mula-mula ini berlanjut dengan seorang toko bernama Stephanus salah seorang yang dari tujuh yang ditunjuk tadi ya Stephanus yang penuh hikmat dan roh kudus ya Bapak Ibu Stephanus adalah salah satu dari tujuh diaken ya saya gunakan isilah diaken meskipun belum ada jabatan diaken waktu itu salah satu dari tujuh diaken ya yang diangkat oleh para rasul ya salah satu ya dan yang pertama disebut dialah martir pertama dalam sejarah gereja kalau saudara tanya rasul pertama yang mati martir siapa Yaakobus tapi martir pertama itu Stephanus bukan rasul dia diaken ya dan berbahasa Yunani ya Bapak Ibu ya Stephanus itu kualitas rohaninya bagaimana dia penuh dengan roh kudus disebut penuh dengan iman penuh dengan kasih karunia atau anugrah Allah dan penuh dengan kuasa luar biasa ya jadi dia melayani para janda berkhotbah di sinago dan melakukan mujizat pertanyaan kita bedanya sama rasul apa apa bedanya sama rasul rasul juga berkhotbah rasul juga melakukan mujizat rasul juga melayani para janda bedanya prioritas bagi Stephanus prioritasnya melayani meja ketika dia ada waktu ekstra dia berkhotbah lalu dia melakukan mujizat para rasul prioritasnya berkhotbah kalau ada waktu ekstra baru melayani meja nah itu masalah prioritas Bapak Ibu ya diaken itu prioritasnya melayani meja ya itu sebabnya kita melihat disini ada pembagian tugas yang indah sehingga masing-masing anggota kalau prioritasnya itu benar dia malah semakin dipercayakan oleh Tuhan banyak pelayanan maka Stephanus pun bisa melakukan mujizat bisa berkhotbah dan khotbahnya begitu rupa sampai orang tidak bisa banta argumennya saudara bayangkan kalau bicara talenta khotbah Stephanus tidak kalah dengan para rasul karena dia memprioritaskan apa yang jadi panggilan Tuhan yaitu tugas saya paling utama melayani meja nah Tuhan percayakan yang lain-lain nah dia berbicara di sinagog berbahasa Yunani kalau kita lihat di kisah Rasul 6 ayat yang ke-9 tetapi tampilah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang libertini atau anggota bebas dari Kirene Alexandria di Mesir Afrika Utara intinya ini berarti orang-orang yang berbahasa Yunani bikin sinagog Stephanus khotbah di sana dan luar biasanya Bapak Ibu tidak ada yang bisa menebat dan menjatuhkan dia jadi kalau bicara Stephanus gak sekolah teologi Stephanus gak pernah ditutor dimentor oleh Yesus selama 3,5 tahun tapi kok bisa kotbah seperti itu ya itu kuasa roh kudus ya kan itu adalah kuasa roh kudus luar biasa sekali ya bukan rasul dia dia diaken Bapak Ibu dan kalau kita lihat luar biasa kisah Stephanus ini kisah Stephanus ini sebetulnya mengingatkan kita akan kisah Yesus Kristus terlalu banyak persamaan ya Bapak Ibu yang pertama dua-duanya baik Stephanus maupun Yesus dibawa di hadapan sidang di hadapan imam besar atau Sanhedrin ya nah ini luar biasa jadi para rasul saja tidak sampai di hadapan imam besar begitu kan ya tetapi Yesus sampai ke imam besar Stephanus sampai di hadapan imam besar jadi memang masalah serius nih kalau sampai di hadapan imam besar ya Sanhedrin para rasul lain juga bisa tetapi memang khusus Stephanus ini sendirian dia ditangkap maksudnya dibawa berikutnya mereka menggunakan saksi palsu terhadap Yesus mereka gunakan saksi palsu terhadap Stephanus mereka juga menyuap saksi-saksi palsu kemudian sama-sama dituduh mau menghancurkan baik Allah tidak respek baik Allah Yesus berkata runtuhkan baik Allah ini aku akan bangun dalam tiga hari padahal dia bukan ngomong baik Allah dia ngomong badannya tubuhnya kebangkitan Stephanus juga tidak pernah bicara begitu tapi dituduh baik Allah dua-dua Yesus dan Stephanus sama-sama menegaskan baik Allah tidak boleh didewakan karena baik Allah itu hanya gedung yang dibuat dengan tangan manusia jadi banyak sekali persamaan Yesus dan Stephanus dan dua-duanya mengucapkan dari mulutnya kata-kata anak manusia Yesus mengatakan kamu akan melihat anak manusia datang dalam kemuliaan di awan-awan Stephanus berkata aku melihat anak manusia sebelum dia dirajam batu kemudian Stephanus dan Yesus sama-sama dituduh menghujan para rasul tidak Stephanus dituduh jadi boleh dikatakan Stephanus ini orang yang Tuhan pakai secara istimewa sebagai martir pertama untuk mengingatkan orang dan gereja sebagai orang Kristen kita harus seperti Kristus termasuk menderita seperti dia bersama dengan dia nah itu ya Stephanus diberikan peranan demikian termasuk juga Stephanus dan Yesus sama-sama ditanya oleh imam besar dan luar biasa ketika mereka akan meninggalkan dunia ini dua-duanya berkata Tuhan terimalah rohku ya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan rohku sama Bapak Ibu ya antara Stephanus dan Yesus saya yakin gak ada yang kebetulan gak ada yang kebetulan Bapak Ibu ya kemudian dua-duanya berseru dengan suara keras dan dua-duanya berdoa mengampuni musuh Yesus berkata di kalimat pertama ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat sedangkan Stephanus berseru di kalimat yang terakhir ya ayat yang ke-60 Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka dengan perkataan itu meninggallah ia jadi Yesus mengatakan kalimat pengampunan di awal Stephanus di akhir hidupnya Yesus di awal penderitaannya Stephanus di akhir penderitaannya jadi kita melihat Stephanus adalah seorang martir yang pertama dan seorang yang mendapatkan hak istimewa untuk menderita bersama dengan Kristus berbagian dalam penderitaan Kristus dan Tuhan mau mengatakan apa darah kaum martir itu tidak sia-sia Bapak Ibu tidak sia-sia tetapi kita akan lihat lebih dahulu sebelum ini kan sekilas persamaan Stephanus dan Yesus satu hal yang kita ingat diingatkan oleh Rasul Petrus 1 Petrus 4 ayat 13 sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya jadi kita sharing gak cuman glorinya Kristus ya tapi kita sharing sufferingnya Kristus jadi Bapak Ibu kita berbagian bukan hanya dalam kemuliaan Yesus kita juga berbagian dalam sufferingnya dia itu sebabnya orang Kristen di dalam mengikut Kristus kalau kita makin dihimpit makin dianiaya kita tidak patah semangat karena kita tahu we are on the right track memang jalannya begitu ya kita gak salah jalan kok kita sudah di rel yang benar teruskan ya bukan sengaja kita cari penderitaan bukan kita senang-senang begitu yang menderita tetapi kita bersyukur bahwa di tengah penderitaan semua ini adalah jalan Kristus nah apa pembelaan Stefanus yang mereka gak bisa bantah saudara Stefanus dalam khutbah yang panjang lebar ini ya seluruh pasal 7 kalau saudara baca itu khutbah Stefanus panjang sekali ya berapa puluh ayat Stefanus inti khutbahnya adalah kembali kepada Alkitab back to the Bible menarik paralel antara masa lalu dan masa kini jadi ketika Stefanus berbicara kepada orang-orang Yahudi ini yang berbahasa Yunani saudara sekalian Stefanus pakai Alkitab bukan pendapat pribadi begitu ya dan Stefanus mengatakan apa yang terjadi sekarang kalau kamu lihat Alkitab sudah terjadi jadi kamu harus tahu seperti apa posisimu yang pertama dia mengatakan apa kalian menolak Yesus kenapa itu salah karena seperti kembali kepada Alkitab nenek moyang kalian menolak Nabi Tuhan nah itu ya Stefanus mengkaitkan penolakan mereka dengan penolakan di dalam sejarah dalam Alkitab nenek moyang Israel itu nenek moyang mereka menolak menolak para Nabi nah kamu menolak Yesus lihat tuh di Alkitab sudah ada nenek moyangmu menolak para Nabi itu kan teguran Stefanus bawa mereka back to the Bible kamu lihat Alkitab ini salah yang kamu lakukan loh tolak Yesus itu sama-sama nenek moyangmu menolak Nabi Tuhan nenek moyangmu menolak Nabi Tuhan benar gak? salah kalau begitu kamu juga salah menolak Yesus nah itu Stefanus bawa mereka kembali kepada Alkitab dan Stefanus bicara tentang Alkitab masa lalu yaitu Abraham percaya tanpa melihat mujizat nah kalian bagaimana? sudah lihat mujizat Yesus masih bunuh dia coba berapa double salah berapa kali salah berapa kali lipat salahnya Abraham percaya pada Tuhan tanpa melihat mujizat sekarang kamu tidak diminta percaya pada Yesus tanpa melihat kamu sudah melihat Yesus melakukan mujizat kenapa masih tidak percaya dan membunuh dia? ya jadi Stefanus dasarnya Alkitab ya kemudian Stefanus juga kutip Alkitab soal Yusuf Yusuf dijual ke Mesir karena saudaranya iri hati tapi dia kemudian ditinggikan oleh Tuhan jadi orang kedua di Mesir tangan kanan Firaun nah tidakkah kalian melihat Yesus itu kalian serahkan karena iri hati kan? lalu sekarang sudah dibangkitkan dan dimuliakan di sebelah kanan ala Bapak jadi Stefanus terus bawa mereka back to the Bible berikan mereka perspektif apa yang mereka lakukan ini salah ya dan tidak berhenti di sana Stefanus juga bicara soal Musa kalian lihat Musa ditolak sebagai pemimpin nah Musa kan berkata seorang Nabi seperti aku akan tampil yang akan Tuhan utus nah kalian kan tahu itu Yesus kalian tolak juga salah nah ini loh ya Israel menyembal lembu emas kalian ingat itu Stefanus katakan padahal sudah menyaksikan mujisa Tuhan pemimpin Yahudi memberhalakan Taurat dan gedung baik Allah padahal sudah melihat Yesus dan karyanya saudara perhatikan kan siapa bisa jawab Stefanus mereka marah bukan karena Stefanus salah ngomong karena begitu bijaksananya Stefanus mengkaitkan firman Tuhan ya sejarah Israel itu dengan perbuatan mereka saat itu sehingga mereka bilang mereka gak bisa berdali kalian memberhalakan baik Allah kalian menjujuti baik Allah kalau orang kritik baik Allah kalian marah jadi kalian sudah mendewakan satu gedung dan apa bedanya sama nenek moyang yang mendewakan satu patung namanya lambu emas mereka gak bisa jawab saudara sekalian jadi Stefanus melihat kembali kepada Alkitab dan Stefanus juga mengutip baik Allah tidak mungkin bisa menampung Allah ingat waktu Salomo mendedikasikan baik Allah Salomo ngomong apa Tuhan Engkau pencipta langit bumi mana bisa sih diam di gedungi aku buat ini gedung ini kecil buat kakimu aja gak muat Tuhan nah Salomo aja yang bikin temple begitu ngomongnya bagaimana kalian mengatakan bahwa Tuhan itu hanya dibatasi di baik Allah dan kalian mendewakan gedung baik Allah ini Allah sejati hadir dalam Yesus dan itu tidak dibatasi lokasi dan kemudian seperti para nabi dibunuh demikian Yesus dibunuh oleh pemimpin agama Stefanus menggambarkan dengan jelas apa yang mereka lakukan saat itu kepada Yesus dan menangkap Stefanus dan juga para rasul itu salah karena itu berlawanan dengan teladan teladan di dalam perjanjian lama yang sudah Stefanus sebutkan di sini kalian itu mengulangi kesalahan ini yang disebut oleh Stefanus sebagai pola ribuan tahun kalian itu do not change melihat ke belakang ke sejarah Alkitab dan pengulangan dosa di jaman Stefanus termasuk di jaman kita kita bisa belajar apa ternyata kekerasan hati manusia dan penolakan pemimpin Yahudi itu adalah pola ribuan tahun mereka gak pernah bertobat dalam pengertian mereka sukar sekali bertobat sebab itu mereka disebut keras hati dan tegar tengkuk bapak ibu sudara sekalian dia memang gak bisa berubah gak mau berubah mereka kan sudah ada contohnya dijabarkan Stefanus Abraham begini kamu begini Musa begini kamu begini Yusuf begini kamu begini nenek moyang bunuh Nabi kamu sekarang bunuh Yesus mereka sembalem bumas kamu berdewakan baik Allah dan sebagainya ini berarti pola ini sudah ribuan tahun you don't change kalian gak berubah mereka tidak bertobat bahkan setelah janji Allah untuk Mesias digenapi semua tuduhan mereka kepada Stefanus berbalik menjadi dakwaan Allah kepada mereka 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 tuduh Stefanus apa tidak menghormati Musa siapa tidak menghormati Musa mereka menyalibkan Yesus yang Musa nubuatkan seorang nabi seperti aku akan Tuhan utus kepada kamu lah kalian bunuh Yesus yang menghormati Musa bukan aku kata Stefanus dengan kata lainnya kalian yang tidak hormati Musa oh kamu Stefanus tidak taat kepada Taurat oh kamu kata Stefanus kamu menolak Yesus berarti sudah tidak taat pada Taurat karena kamu sudah lihat mujizat oh Stefanus itu menolak Tuhan kalian menolak roh kudus dengan menyebab berhala kemudian mereka mengatakan Stefanus anti Taurat Stefanus bilang mereka gagal menghormati Taurat karena mereka sudah menolak Yesus dan mereka membunuh nabi Tuhan dan menolak Musa sebagai nabi dengan membunuh Yesus oh jadi kalian mengatakan diri kalian menghormati Musa dan menuduh saya tidak hormati Musa Musa bilang seorang nabi akan diutus seperti saya kalian bunuh kok Yesus siapa tidak hormati Musa kalian karena kalian membunuh nabi dan membunuh Yesus dan mereka menyembah berhala dengan meninggikan gedung baik Allah mereka menuduh Stefanus oh orang ini menghina baik Allah baik Allah itu gedung bukannya Allah tidak mungkin Allah itu sama dengan gedung saudara semua tuduhan mereka dibalikan oleh Stefanus sekarang menuding dakwaan Tuhan kepada mereka apa yang kita pelajari dari inti kotba Stefanus secara teologis Stefanus menegaskan Yesus lah penggenapan Taurat Taurat Musa itu hanya bayang-bayang Yesus lah realitanya Yesus baik Allah sejati baik Allah itu apa sih Bapak Ibu tempat dimana Tuhan rela bertemu dengan manusia berdosa the meeting point between God and man titik temu antara Allah yang kudus dan manusia berdosa ya sekarang titik temunya kan Yesus bukan baik hanya di dalam Yesus kepenuhan Allah diam di dalam Yesus kita melihat Allah bertemu dengan manusia karena Yesus itu Allah 100% manusia 100% dalam satu pribadi so God with man Tuhan bertemu manusia itu hanya dimungkinkan dalam Yesus nggak mungkin di baik Allah baik Allah cuma tumpuan nama Tuhan hanya menaruh namanya di baik Allah mana mungkin Tuhan yang begitu besar begitu hebat bisa dibatasi baik Allah jadi sekarang titik temu Allah manusia bukan lokasi bukannya ruang bukan di gedung di semua tempat dan Stefanus mengingatkan kita dunia adalah ladang misi Allah nggak cuma satu tempat namanya Israel karya ajaib Tuhan banyak dilakukan Stefanus kutip itu Abraham dipanggil di mana di luar Israel Yusuf di Paketo di mana di Mesir Musa dijadikan pemimpin di mana di luar Israel orang belum ada tanah perjanjian kok begitu kan jadi Stefanus mau mengatakan jangan mendewakan lokasi jangan mendewakan gedung baik Allah Allah itu maha besar melampaui lokasi dan gedung yang membatasi dia bersalah karena sudah memberhalakan lokasi dan gedung dan Stefanus mengingatkan apa kalian gak usah banggakan baik Allah kema suci itu lebih cocok menggambarkan pekerjaan Tuhan maksudnya apa kema suci kan dibuatnya di jaman Musa baik Allah di jaman Salomo kema suci bisa dibongkar dibawa baik Allah gak bisa dibongkar baik Allah dibangun oleh tangan manusia kata Stefanus kan Salomo yang punya niat bangun Tuhan berkati Tuhan ingatkan aku gak mungkin diam di tempat sekecil itu mana mungkin gedung sekecil itu bisa memuat aku Salomo mengakui saya lakukan ini asalkan Tuhan memberkati Yerusalem dan memberkati aku dan keturunanku oke Tuhan kata kalau kamu taat kamu akan mewarisi tahta itu selamanya kok ya kan tapi itu hanya bangun Salomo kema suci dibangun berdasarkan instruksi dari Tuhan dari sorga Musa bikin kema suci ukurannya sekian hasta sekian hasta itu bukan ide Musa itu ide Tuhan Stefanus tanya lebih rohani mana kema sama baik Allah lebih rohani kema suci dong ukurannya dari Tuhan baik Allah kan dari Salomo mau-maunya dia tapi Tuhan menghargai isi hatinya jadi Stefanus ngomong kalian mendewakan baik suci gak tau teologi kalian kalian gak baca kitab suci kema suci itu lebih spiritual daripada baik Allah jadi kalian tuh lebih meninggikan buatan tangan manusia baik Allah dan itulah menyembah berhala kema suci bisa dibongkar diangkat ikut berkeliling kemanapun Tuhan pimpin Israel berarti itu lebih cocok mencerminkan kemahahadiran Tuhan yang bisa ada di banyak tempat dimana saja bisa jadi tempat kehadiran Tuhan baik Allah kan cuma di satu kota Allah itu maha hadir apa cuma di satu lokasi mana lebih cocok menggambarkan atribut Allah waduh gak bisa jawab mereka mereka ditampar kiri kanan oleh khutbah Stefanus teologinya hancur lembur Bapak Ibu mereka gak bisa bahkan membedakan kema suci dan baik Allah maka mereka tidak ada jalan lain mereka main kekerasan mereka sudah tidak bisa menjawab dengan Stefanus Stefanus mengatakan kalian gak even mengerti bedanya tent kema suci dengan temple temple itu gak bisa dibongkar kema suci bisa dibongkar dan dibawa keliling kemana Tuhan pergi itu lebih cocok menggambarkan kema hadiran Tuhan dan terakhir Stefanus mengatakan Taurat sudah dilanggar oleh semua khususnya kalian-kalian yang membunuh dan menyalipkan Yesus ya saudara sekalian inti daripada seluruh kotbah Stefanus sampai martirnya dia itu apa sih itu intinya adalah misi Allah di dunia ini yang kita pelajari sebagai orang percaya kita harus siap menghadapi penganiayaan diasingkan diejek di fitnah dan dibunuh itu bagian dari sejarah gereja sebagai orang Kristen sebagian orang Kristen dipanggil Tuhan untuk menjadi martir dan sisanya yang menderita yang lain diasingkan mungkin diejek dan di fitnah sebagian lagi dibunuh saudara Allah tidak bisa dibatasi oleh lokasi dan ruang misi Tuhan tersebar ke seluruh penjuru bumi dan darah kaum martir adalah benih misi dan benih gereja pelayanan dan martir Stefanus adalah titik perluasan kerajaan Allah saudara perhatikan setelah kisah Rasul 7 kisah Rasul 8 kita sudah lihat inji di lokasi di luar Israel perhatikan ini kematian Stefanus dicatat bukan sekedar melaporkan aduh kasihan ya seorang anak Tuhan namanya Stefanus mati di tempar batu bukan kisah Rasul 7 yang menceritakan kematian Stefanus adalah mau mengatakan apa apa yang mau Lukas katakan firman Tuhan katakan darah kaum martir adalah titik perluasan kerajaan Allah karena setelah kisah Rasul 7 injil tidak lagi sekedar di Yerusalem tapi tersebar ke Samaria ke Judea sampai ke sampai ke ujung bumi jadi ini bagian yang sangat penting saudara sekalian jadi gak cuman menggambarkan ini martir pertama tetapi Tuhan menggunakan darah kaum martir yang pertama ini untuk meluaskan gerejanya menggenapi kata-kata Yesus Yerusalem Judea Samaria sampai ke ujung bumi dan Yesus adalah penggenapan baik Allah dan Taurat tidak dibatasi lokasi dan ruang jadi Tuhan hadir dan menyertai setiap orang yang memberitakan Injil Tuhan mengikat dirinya dengan gereja dan firman bukan dengan gedung dan tradisi manusia saudara sekalian kematian Stefanus meningkatkan jumlah penganiayaan nah ini luar biasanya orang berpikir dengan matinya Stefanus mereka mungkin puas tidak lagi sama orang Kristen menganiaya ternyata mereka lebih menganiaya tapi Tuhan menggunakan kematian para martir untuk memajukan gerejanya yaitu apa saudara sekalian ketika orang Kristen itu dianiaya mereka kan tersebar melarikan diri juga waktu mereka melarikan diri mereka membuka gereja mereka memberitakan Injil mereka buka persekutuan malah Injil tersebar nah ini luar biasanya gedung lokasi dan tradisi tidak boleh menghalangi ibadah gereja dan pemberitaan firman Tuhan jadi justru dengan matinya Stefanus meningkatnya penganiayaan tersebarlah Injil Tuhan memaksa orang Kristen jangan semua di Yerusalem ingat amanat agung Tuhan Yesus Yerusalem Judea Samaria sampai ke ujung bumi dan Tuhan melakukan itu melalui penganiayaan misi Tuhan dilaksanakan berdasarkan firman Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan sehingga orang bisa menyembah Allah yang benar saudara apa yang bisa kita simpulkan ya di akhir daripada pembahasan kita ini relevansi bagi gereja di masa kini dari dua pasal ini kita belajar apa pimpinan gereja perlu masukkan dari jemaat untuk mengambil keputusan yang bijaksana ya itu sebabnya perlu ada komunikasi yang baik yang terbuka dan lancar antara jemaat yang dipimpin dan juga mereka-mereka yang dipercayakan sebagai pimpinan gereja ya pengambilan keputusan itu perlu sensitif ya menjaga perasaan mereka-mereka yang berbahasa Yunani dan inklusif tidak mengasingkan bahkan yang minoritas bapak ibu saudara sekalian ya dan administrasi dan manajemen gereja yang sehat akan menciptakan akan mencegah perpecahan dan benih perpecahan sekaligus dicegah ya dan menciptakan lingkungan gereja yang sehat yang berarti pertumbuhan rohani itu akan kondusif ya dimana ada healthy environment dimana ada lingkungan yang sehat disitu ada healthy growth ada pertumbuhan yang sehat juga ya sama seperti kita jadi orang tua menciptakan lingkungan rumah lingkungan suasana rumah tangga yang enak begitu ya penuh cinta kasih dan suka cita itu kan kondusif buat pertumbuhan anak ya nah perhatikan pentingnya pelayanan rohani dan praktika ya jadi kita tidak mau dualistik yang mengatakan oh ya kamu kerjakan bidang kamu saya kenakan bidang saya tidak kita melihat ini sebagai suatu timbal balik sebagai suatu yang bersifat menyeluruh jadi kita juga saling membantu kita juga saling mendoakan saling mendukung dan tidak saling mengabaikan ya sekali lagi pilih diaken atau pelayan berdasarkan kualifikasi rohani ya sesuai Alkitab para rasul tidak membabi buta mengatakan oke saya tunjuk ya 1, 2, 3, 4 bukan penunjukan tapi pengangkatan saudara sekalian ya kalau penunjukan itu oleh para rasul kalau ini kan dipilih ya juga bukan penunjukan loh ini dipilih dari antara jemaat para rasul mendampingi dengan doa dengan hikmat nah ini ya jadi ada kualifikasi rohani Bapak Ibu Sudara sekalian ya gak sekedar menunjuk betul-betul dilihat kualifikasi rohani dan kita belajar menerima gereja secara utuh ya dengan segala keragamannya awal-awal gereja hanya bahasa Ibrani lama-lama masuk bahasa Yunani begitu kan pertama-tama gak berasa tapi lama-lama meskipun mereka minoritas jumlannya juga banyak begitu kan ya kita masih menerima gereja secara utuh ya dengan segala keragaman dan penderitaan kita dan penderitaan gereja itu ternyata Tuhan pakai menggenapi rencananya ya dan Tuhan memberikan berkat kekuatan dan menjadikan kita saluran berkat ya Sudara sekalian ini yang kita pelajari bagaimana Tuhan memberkati gereja mula-mula ya dan itu yang kita kita percaya bisa bisa terjadi juga ya pada setiap gereja kita pada zaman sekarang ini baik Sudara sekalian saya sudah selesai dengan sharing dari bahan PA ini Kisra Sunan dan tujuh sekarang saya kembalikan kepada Pak Louis ya untuk boleh memandu kita dalam tanya jawab selamat menikmati